Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Sampai saat ini, jenis ikan cana termahal di dunia masih dipegang oleh cana barka Gabusias yang satu ini memiliki corak yang membuatnya begitu dikagumi Sampai-sampai harganya bisa menyamai sebuah motor sport loh Auto ngiler tuh pastinya Meski begitu, keberadaan ikan ini pun cukup langka di kalangan para kipar cana Yang mana hal ini juga ikut berkontribusi pada harga mereka yang mahal Lantas seperti apa sih corak cana barka yang bikin mereka begitu diminati? Terus kenapa ikan ini begitu langka di pasaran? Langsung aja ya, simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut keindahan warna-warni ikan cana barka versi dari Magenta Inspirasi Bentuk Tubuh Yang Eksotis Corak warna tubuh pada cana barka merupakan alasan utama mengapa ikan ini begitu diminati para kipars Ikan ini pun memiliki warna tubuh hijau kebiruan dengan titik-titik hitam yang memanjang dari ujung kepala hingga ujung ekor Sirip dan ekor mereka tampak mengembang serta memiliki paduan warna hitam gradasi hijau biru serta garis kuning yang menutupinya Jika diperhatikan, sepintas ikan ini pun mirip sekali dengan fosil atau batuan hidup Karena itulah banyak yang tertarik dengan ikan ini meskipun harganya mahal banget Selain dari corak warnanya, ikan ini pun juga asik buat dilihat karena memiliki ukuran yang terbilang besar di kelasnya Sebagai contoh, Gabusias Andrau atau Asiatika memiliki panjang Tubuhnya rata-rata 20 cm Sedangkan Canamaru memiliki panjang tubuhnya hingga 65 cm Tapi buat barkas sendiri, siap-siap magentar sepanjangnya pun bisa mencapai 90 cm Bahkan ada sebuah sumber yang mengatakan kalau ukuran tubuh ikan ini pun bisa mencapai lebih dari 1 meter Waduh, besar banget ya Tapi sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Bukan berasal dari Spanyol Kalau udah denger kata Barka, biasanya tuh orang-orang langsung inget sama salah satu klub sepak bola di Liga Spanyol ya Tapi magentar, channel Barka sendiri gak berasal dari Spanyol loh Channel Barka merupakan jenis ikan cana yang hidup di wilayah India Hmm, kalau ngomongin soal India, pastinya nih magentar paham Kalau ada banyak banget jenis cana yang berasal dari negara asal Sahrukan tersebut Soalnya iklim serta kondisi alam India memang bersahabat buanget buat tempat tinggal hidup ikan cana Mulai dari yang berukuran kecil sampai jumbo Beberapa orang menyebutkan bahwa cana ini juga hidup di wilayah Nepal dan Bangladesh Meski begitu, klaim tersebut pun dianggap meragukan loh Karena ikan ini sendiri merupakan endemik lembah sungai Brahmaputra Tepatnya di provinsi Asam dan Nagaland Kedua provinsi ini sendiri merupakan wilayah India yang beriklim subtropis Dan terletak di kaki pegunungan Himalaya Ikan cana yang berasal dari wilayah subtropis umumnya memang memiliki warna-warna yang indah Seperti cana bipuli serta cana paradalis Ada pun di Sepanyol sendiri, sebetulnya tidak ada ikan cana yang berasal dari negara tersebut Satu-satunya ikan cana asli Eropa adalah jenis Northern Snakehead Atau cana argus yang ditemukan di wilayah Rusia serta Slovakia Mahal dan Langka Karena Habitatnya Mahalnya harga cana barka bukan tanpa alasan Lomagenters Sain karena indah dilihat dan berukuran besar Habitat asli ikan ini juga sebetulnya ditetapkan sebagai wilayah hutan lindung oleh pemerintah India Sebab di sana terdapat pula spesies badak India Yang keberadaannya tuh kerap diburu oleh para pembulu liar Saking seringnya diburu, spesies ini pun masuk dalam daftar hewan yang terancam punah Pemerintah India pun menjaga wilayah hutan lindung tersebut dengan sangat ketat Bahkan perintah tembak di tempat pun diberikan kepada para petugas di sana loh Bukan hanya untuk orang-orang yang jelas-jelas teridentifikasi sebagai pemburu Perintah pun juga diberikan pada orang-orang yang baru dicurigai sebagai pemburu liar Hal ini pun sempat menuai kontroversi karena wilayah hutan lindung tersebut dekat dengan area peternakan warga Susah dibudidayakan Selain karena habitatnya yang sangat dilindungi, ikan ini juga menjadi langka karena sulit dibudidayakan Kalau magentor pernah perhatikan, salah satu selebriti tanah air tuh pernah mencoba mengawinkan ikan ini Tapi bukannya kawin, keduanya justru malah adu jotos nih Maklum, ikan cana pada dasarnya merupakan jenis ikan yang bersifat teritorial dan agresif Sehingga sangat menjaga wilayah masing-masing Selain itu, cana barka juga cukup sulit beradaptasi di perairan Indonesia Mengingat Indonesia merupakan wilayah beriklim tropis Sementara ikan ini sendiri berasal dari wilayah subtropis dengan 4 musim Gimana nih pendapat kalian magenters? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun magenta inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Jangan lupa tonton video berikutnya